Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah Ini saya berada di Tempat Pembangunan Misjid Nur Maulida Tanggal 25 Januari Tahun 2022 Alhamdulillah Para sahabat-sahabat sekalian Kita melihat kondisi Bangunan masjid kita ini Sudah pemasangan Pusen Dan insyaallah nanti akan berlanjut Terus Sampai kepada Kini Sing Dimana rencananya masjid ini Kita sudah bisa gunakan untuk Salat berjamaah pada bulan suci Ramadhan Di tahun ini Nah tentu semua itu bisa teralisasi Dengan adanya Keikutsertaan para sahabat semua Untuk membantu Pembangunan masjid kita Dan juga untuk kemudian Merealisasikan itu Tentunya Kami selaku Pengurus Daripada Pembangunan masjid Nur Maulida Ini membutuhkan Keikutsertaan Partisipasi sahabat Atau berimpak dan bersedekat Dalam Pembangunan masjid kita Hari ini Hari selasa Tanggal 25 Januari Tahun 2022 Saya berkunjung Melihat Bagaimana Kemudian Pembangunan masjid ini Nantiasa Serasa Mengalami Perkembangan Oleh karena Adanya bantuan Dari para Presiden Netizen Dan sahabat-sahabat Coba kita Lihat Bagaimana Keadaan sekarang Kita akan Dari depannya Jadi ini Bagaimana Tentunya Ya Nantinya Dari Tentu bangunan Itu Dari Tentu bangunan Itu juga Lihat Bagaimana Begitu Apiknya Kita lihat Begitu Kokoh Ini menghadap Kejublat Dampak Dari depan Nanti Dia memiliki Dinding Di lapisan Luar Jadi Dinding Masjid Kita ini Ada dua Bagian Dalam Bagian Luar Nah Ini Serambi Ini Sahabat Dikiriling Oleh Serambi Kita lihat Dari Sudah Sini Ini Kemudian Menampung Juma'ah Sampai Ratusan Juma'ah Karena Kita berada Pada tempat Lokasi wisata Kita berharap Di tempat Lokasi ini Di lokasi ini Nantinya bisa Membuat pengunjung itu Merasa nyaman Beribadah Perlu kami Sampaikan Para sahabat Sahabat Sekalian Bahwa Masjid ini Adalah masjid Pertama Sejak Kerajaan Goa Di daerah Kemupaten Goa Ini Didirikan Ini Lokasi Pertama kali Didirikan Masjid Sejak Dari Kerajaan Goa Sampai Sampai Sebelum Ada Masjid Dari Netizen Ini Padahal Pergantungan Agak dekat Lebih Sekilo Ini Tempat Wisata Juga Ada Tempat Wisata Nantinya Kita Berharap Masjid Kita Ini Sebagai Sentralisasi Pembinaan Mu'alam Dan itu Adalah Harapan Kita Saya Selaku Pembina Selaku Ketua Umum Yayasan Makassar Mu'alam Center Indonesia Tentu Mencapkan Terima kasih Banyak Pada Para Minister Yang Membantu Yang Berituh Ikhlas Memberikan Infak Dan Sedekanya Demi Pembangunan Masjid Kita Selanjutnya Sahabat Saya Atas Nama Suki Pemabas Dan Juga Tim MMCI Mengucapkan Banyak Terima Kasih Banyak Atas Bantuannya Dan Juga Memohon Kepada Para Sahabat Memberikan Impak Sedekanya Dalam Melanjutkan Pembangunan Masjid Kita Terima teman netizen Zulkif Lehmabas ofisial itu bisa mengambil bagian memberikan impak dan sedekatnya demi untuk kelancaran pembangunan masjid kita. Akhirnya saya Zulkif Lehmabas sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala hilaf yang pernah terjadi saya akhiri subhanakallahumma wabihamdi asyadu allah ilaha ilaha anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan selamat menikmati 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 selamat menikmati